Kemimiknya, dan Bapak berani mengatakan saya tidak bersalah. Pegi Setiawan selama ini dituduh jadi otak kasus kematian Vina Cirebon tidak sah jadi tersangka, spiritualis Dayak Bunda Norma ikut bereaksi. Pegi Setiawan dinyatakan tak bersalah atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pegi Setiawan menang melawan Polda Jawa Barat. Usai putusan sidang praperadilan pengadilan negeri Bandung, terkait penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Bebasnya Pegi Setiawan ini lantaran hakim tunggal pengadilan negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh Polda Jawa Barat. Kini Pegi Setiawan sudah bisa bernapas lega. Spiritualis Dayak Bunda Norma ikut angkat bicara terkait hal tersebut. Masyarakat sudah biasa menghadapi satu kasus di polisi itu sudah ketakutan duluan. Dia bingung. Dia nggak bersalah tapi dia dipanggil. Nah, apakah dia harus mengaku? Tapi Pegi. Dia berani melawan bahwa dia tidak bersalah. Masyarakat mendukung hal ini semuanya. Karena dari kronologisnya kan memang dia tidak bersalah. Bicara tidak bersalah, sudah pas dan sudah hati memutuskan dan akhirnya dia keluar. Akhir keluar dalam arti pandangan seorang Bunda Norma. Apa sih yang terlihat dari hatinya sendiri? Senang, bahagia, apa gimana? Karena dia sendiri sudah bertemu sama keluarganya. Sudah pasti itu senang ya. Dia bersujud. Dia berdoa. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Telah membukakan bahwa aku ini tidak bersalah. Itulah kira-kira. Ini Pegi ini ya, bukan Bunda. Dia tidak bersalah. Apa yang ada dalam hati senang. Sekarang kan juga lagi banyak viral dengan dia sering memakai tas. Bunda melihatnya gimana? Atau memang akhir cerita dia di dalam penjara dantung di polda sendiri merenung dengan berdoa. Akhirnya dia sampai sekarang memakai tasbek. Bunda sendiri merenung dengan berdoa. Dia berdoa. Dia zikir. Bahwa, ya Allah. Ya. Allah, 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 Allah. Kaburkanlah permintaanku. Bahwa aku memang tidak bersalah. Bebaskanlah aku dari hal ini. Mungkin itu yang ada. Mungkin ini satu mujizat bagi dia. Atau memang ini kekuasaan Tuhan. Aku tunjukkan bahwa kamu tidak bersalah. Tapi tempah wakal kepada aku. Bisa saja. Prospek ke depan yang Bunda sekarang juga sering tampil. Dan banyak masyarakat senang. Dan akhirnya banyak juga masyarakat untuk mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip. Mengambil dia sebagai pekerja. Sebagai brand ambassador untuk menghasilkan uang. Kedepannya kan gimana Bunda? Seorang Pegi Setiawan. Pegi, kamu sebenarnya bagi Bunda adalah sebagai cucu. Karena Bunda itu sudah tua. Bunda mengharap kepada kamu. Saat ini memang bintang kamu lagi terang. Jadi tolong menunduklah. Jangan mendonga. Insya Allah kamu akan hebat. Akan jadi keberanian kamu. Dan orang menyanjung kamu. Jangan itu menjadi kamu itu menjadi angkuh. Ataupun lupa diri. Simpatisan-simpatisan rakyat itu mungkin karena kamu itu terjolimi. Mudah-mudahan kamu itu pada saat ini kamu bertakulah kepada Allah. Allah lah yang menyelamatkan kamu. Dan orang-orang termasuk pengacara, pengadilan, sudah membebaskan kamu kan. Jadi Bunda hanya mengharap tunduklah seperti padi. Makin Adam, makin menunduk ya. Jadi di sini banyak orang yang mau membantu kamu. Amin. Ya Allah. Amin. 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 Pergunakanlah dengan baik. Dan kesempatan masih itu tidak datang. 50 tahun sekali. Itu ingat bagi. Ini kesempatan mas kamu ini pada saat ini. Karena kamu terbebasin dan kamu berani. Rakyat pun mendukung kamu. Dan banyak simpatisan-simpatisan yang di luar sana. Mungkin memberi kamu atau menjanjikan. Terima dengan ikhlas. Jangan lupa kepada Allah. Jangan lupa kepada yang nantinya yang kebawahnya. Jadi kamu, jadilah kamu pergi. Setiawan sendiri. Jangan jadi orang lain. Oke. Dengan kasusnya Pina yang masih banyak pertanyaan, kejanggaran, kematian seorang Pina yang terhadap. Titik awal pertanyaan saya ke Bunda Nurma. Apakah masih ada tersangka lain? Ada. Ada. Ada dalam arti kata memang masih ada atau belum dicari atau memang gimana nih Bunda? Biar tidak ada kejanggalan-kejanggalan dengan. Gini. Bunda serahkan aja ke polisi. Karena ini semuanya kan masyarakat luas. Sekian ratus juta manusia mengikuti hal ini. Jadi tolong kepada aparat. Tuntaskan hal ini dengan sejujur-jujurnya. Bicara kejujuran. Ini kan juga masih bertanyaan soal yang 8 orang Narapidi yang sedang menjalankan. Masih banyak jugaan bahwa dia tidak tersangka melakukan pembunuhan. Gimana pandangan seorang perawangan Bunda Nurma? Bisa jadi. Bunda gak mau terlalu jauh. Karena ini udah ditangani oleh hukum. Jadi biar hukumlah yang berbicara. Bunda hanya telepati ya. Jadi biarlah hukum yang berbicara. Bunda yakin hukum bisa. Presiden wujudah itu udah turun tangan. Pak Pribawo udah turun tangan. Apalah seorang Bunda Nurma. Mungkin itu lebih. Tapi menurut Bunda. Ini akan terungkap semuanya. Kalau menurut pandangan Bunda. Siapa ini? Aib. Aib. Bunglom. Dia mengetahui semua apa yang telah terjadi. Itu keyakinan Bunda. Tapi dia melempar batu sembunyi tangan. Jadi menurut Pegi. Pegi itu orang gak bersalah. Yakin. Nah mungkin yang lain-lainnya juga bisa tidak bersalah. Tapi mungkin ada juga yang bersalah. Tidak mau terlalu mencampur urusan polisi. Bunda yakin. Polisi lebih mengerti dalam hal ini. Kejanggalan apa-apa-apa. Masyarakat ini udah pintar semuanya. Jangan Bunda ya. Masyarakat. Kalau Bunda kan memakai telepati. Melihat kejanggalan. Itu saja. Bunda serahkan aja ke polisi. Ke pengadilan. Kita kan punya pengadilan. Ada polisi ada pengadilan. Bunda tidak bisa mengadilin soal ini. Karena. Bunda hanya sebagai seorang spiritual dengan cakra Bunda melihatnya. Menurut Bunda. Bukan seorang artis ya. Tamu artis ya. Bisa jadi pengusaha. Karena ada uangnya dibagi dengan si A, si B, si C. Kita tidak perlu ucapkan satu persatu. Itu hak mereka yang berlebihan. Jadi. Mungkin simpati untuk Peggy itu. Ya kan. Inilah jaruh hukum yang ditantang oleh Peggy. Sehingga dia mendapatkan keadilan. Mungkin itu. Bunda juga kalau ketemu Peggy. Mau air minum. Bunda kasih. Mau makan yuk restoran Padang. Itu mampunya Bunda. Mungkin kalau Bunda meliodat. Ayo Peggy. Kamu mau usaha apa? Saya. Jempol untuk kamu. Untuk berani lawan. Tapi pandanglah Bunda senti. Seorang ibu yang melahirkan. Akhirnya ketemu lagi. Yang benar-benar anaknya tidak bersalah. Dan airnya bebas. Gimana ambil seorang ibu? Dia menangis. Bukan nangis karena. Menangis dengan senang dan. Prihatin melihat itu semuanya. Dan seorang ibu yang mengandung sembilan bulan. Otomatis. Inilah keadilan. Aku bangga. Aku bangga. Aku bangga. Aku berterima kasih dengan masyarakat yang berani. Memperjuangkan anak saya. Mungkin itu yang ada dalam hatinya. Atau yang paling dalam. Sangat dalam. Tes Peggy. Saat dia di dalam. Ke polisi. Apa yang terpikir sebelum dia dipon di dalam tanah ketuk bebas? Bunda melihatnya bagaimana? Bunda tidak mau terlalu jauh. Untuk menilai itu. Yang pasti Peggy udah bebas kan? Oke. Pasti ada kekacauan. Tapi Bunda tidak mau gitu dong. Sampai sekarang ini mungkin ada kusak-kusuk kekacauan. Atau apa. Kenapa? Kenapa? Kenapa dan mengapa? Yang pasti dia bebas. Hakim Tunggal. Peggy. Bunda anggap cucu Bunda. Bukan anak. Karena Bunda itu lebih tua. Jauh dari ibu kamu. Seandainya. Ini memang kesempatan emas. Yang kamu dapatkan. Dari keperihan kamu. Dari kamu yang tertuduh menjadi orang. Yang memang tidak tertuduh memang tidak dilakukan. Jangan nantinya seandainya. Peggy itu ada. Jangan menadah ke atas. Nadah ke bawah. Lihat yang lebih bawah. Karena banyak orang bawah yang menolong Peggy. Spor untuk Peggy. Berbagilah nantinya. Seandainya ada uang. Berbagilah untuk orang sekitarnya. Yang mendukung Peggy. Terutama dari tetangga-tetangga Peggy. Atau apa. Atau bersujudlah kepada Allah. Terima kasih. Kepada Allah. Karena Allah juga sangat menolong. 90 persen itu adalah Allah. Dari tangan Allah semuanya. Tapi Bunda sendiri melihat khususnya Peggy. Kita taruh sebagai tersangka. Bunda normal sendiri sudah melihat bahwa Peggy itu tidak bersama. Maksudnya gimana? Maksudnya. Pertama kali beredar. Berita ini Peggy dirilis. Sebagai tersangka. Tapi Bunda sendiri sudah melihat bahwa Bunda. Peggy itu memang orang yang tidak melakukan. Tidak bersalah. Sudah melihat dari awal? Dari awal. Tapi Bunda tidak berani terlalu seujuan. Ini negara hukum. Oke. Tapi Bunda sendiri sudah melihat ya. Dari sisi terawangan loh. Bunda melihat waktu dia berteriak. Saya tidak bersalah. Saya bukan pembunuh. Apa ucapan dia itu ya kan? Sudah melakukan. Dia teman hanya. Kompres. Dipitnah. Ya. Kompresi. Kompresi. Bunda sudah melihat dari karakter muka. Enggak Bunda mau. Ya. Bunda lihat terus. Benar enggak ini orang. Bunda melihat dia tidak bersalah. Dari sisi apa? Sebagai penerawang nih. Dari sisi. Orang biasa juga bisa melihat. Dari mimiknya. Oke. Kita bicara dari hati kecilnya menjerit. Kalau Bunda ya. Oke. Dan lari ke mimiknya. Dan berani mengatakan. Saya tidak bersalah. Oke. Itu kan harus diselidiki. Bersalah atau tidak. Tapi hati kecil Bunda mengatakan. Ya tidak bersalah. Beda untuk Bunda selama ini melihat yang pernah melakukan dan tidak kasarnya. Tidak mau melakukan. Dalam hati kata dia tidak mau disalahkan. Bisa melihat enggak perbedaan bandingan. Bisa diberbandingkan enggak dari sisi terawangan Bunda? Bisa. Apa itu? Lirikan matanya. Dari senyumannya. Bunda bisa lihat. Dari Gustur Bunda bisa melihat bahwa dia pelaku atau bukan ya. Ya. Tapi kalau Peggy bisa membaca bahwa awalnya dugaan dia tidak bersalah ya. Ya. Ini sebenarnya. Itu juga di polisi juga mengerti. Dengan lirikan. Dengan senyuman. Dengan kata-kata yang berbelit. Ya kan. Dengan yang berulang-ulang yang berteriak. Jangan salah. Kadang-kadang orang memanggil. Tuhan aku enggak bersalah. Aku enggak bersalah. Tapi kan dalam penyelidikan enggak bisa begitu. Tapi kan ini ada juga yang disebut sakat-kata yang dulunya sempat menjalani yang dapat remisi dan haira dia mengajukan PK karena dia merasa tidak bersalah. Apa dari kacamata seorang Bunda melihat dia? Ini aja ya. Itu terlalu jauh ya. Bunda sebagai seorang spiritual, Bunda kembalikan aja ke kamu. Oke. Oke. Thank you Bunda. Makasih atas terawangan Bunda Norma. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!